Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya lagi di channel ini Hari ini saya baru selesai renang di Bang Tirto Tadi berangkat renang itu jam 6.45 Star, jam 6.45 star Terus selesai jam 8.00 uang 1.4 Dan ini memang kegiatan rutin saya Kalau setiap sehari sekali Aduh hari sekali itu pokoknya renang Jadi kalau nggak renang sih sebenarnya jalan kaki Jalan kaki ya durasinya hampir sama 4.00-5.00 sampai 1.00 jam Saya jalanin ini mulai dari bulan Juli dan sampai sekarang Alhamdulillah sudah jalan cukup lama-lama Ya awal-awalnya memang agak susah ya Dan disini saya mau informasikan Apa yang sudah ada perubahan dalam tubuh saya Kalian bisa lihat Ini sambil aku ngasih video yang sebelumnya Itu kurang lebih bulan 6 Bulan 6 saya ke Banyuwangi Nge-vlog sama anak saya di jalan Kalian bisa lihat dari wajah saya sendiri Ada perubahan nggak gitu dari yang dulu sampai sekarang Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa dulu kurang lebih berat badan saya sekitar 120-125an lah Kurang lebih seperti itu Dan sekarang saya udah nimbang itu kurang lebih di 90 kg Lumayan dan kalau dari wajah itu udah kelihatan tadinya bulat kayak semangka sekarang udah agak sedikit oval Sedikit tirus Ini agak hilang Terus lipatan leher yang biasanya ini Terus lipatan leher yang ini gini ya Sekarang udah agak kelihatan tirus Terus sebenernya di badan juga Kalau di tangan mungkin Nggak begitu Tapi di tangan sih secara kelihatan sih Cuman Saya karena angkat beban Di rumah saya nggak nge-gym Saya beli barbel Bukan harga Tapi beratnya sekitar 9 kg 9 kg setiap malam itu minimal 15 menit Sampai 35 menit saya angkat beban Ya Banyak cak gaya yang pernah saya upload juga Itu Hampir setiap malam Walaupun Nggak Nggak lama Tapi hampir setiap malam saya rutin makan itu Sebelum tidur Karena olah Angkat beban sebelum tidur Kalau saya itu Mempermudah saya untuk tidur dan Nggak ngimpi Enaknya gitu Nggak ngimpi Kalau saya nggak angkat beban ya Ya olahraga apalah Pelemesan badan Biar Tidurnya agak Kayak sekarang ini Saya habis olahraga itu Biasanya memang Nggak ngantuk banget Kalau ngelaper saya Dulu ya Dulu Habis Renang itu Lapernya minta ampun Sekarang mungkin Nggak ngerasain lapar sih Biasa aja Cuman Ngantuknya itu memang Kerasa banget ya Karena Dari subuh sampai sekarang Saya juga belum istirahat nih Sudah jam setengah sembilan Ya istirahatnya cuma duduk-duduk sih Sebenarnya Cuman nggak menutup Sampai nggak Apa Menutup mata Buat Tidur sejenak itu belum Nanti paling jam-jam dua belasan lah Sekarang setiap siang Saya juga Jadi Jadi Kenapa bisa sampai Dari bulan Juli Juli Agustus September Oktober Empat bulan Kurang lebih sekitar 35 kilo Sebenarnya Berat badan saya itu Sebelum Oktober Sebenarnya udah di angka Ya kurang lebih 92 Sekarang udah Oktober akhir Kurang lebih turun 2 kilo Saya memang Mulai Kalau waktu awal-awal Memang lumayan ya Dietnya benar-benar ketat banget Saya nggak Makan ini Nggak minum gula Atau sebagainya macam Karena sekarang sih Kayak Ya karbohidratnya ada Dari julian karbohidratnya ada Cuman saya nggak makan nasi memang Hanya makan nasi Kalau dari bulan Juli Sampai sekarang Kalau dihitung Itu mungkin setengah piring ya Empat bulan itu Kalau total-totalnya Cuma setengah piring Ya itu anggap aja Pernah makan mie ayam Pernah Kalau makan mie ayam Saya udah beberapa kali Memang pernah Tapi Memang Satu hari full itu Saya nggak Nggak makan Terus Karena saya benar-benar lapar Takut saya Asam lampung saya naik Jadinya ya Saya udah makan Tapi Alhamdulillah ya Semenjak Sudah sampai bulan ini Bulan Oktober ini Saya nggak Alhamdulillah Nggak pernah merasakan Asam lampung Dan apa yang saya lakukan itu Saya puasa Sehari puasa Sehari olahraga Sehari puasa Sehari olahraga itu Yang benar-benar Saya rasakan adalah Saat bangun pagi itu Dulu pinggang saya sakit Semua Alhamdulillah sekarang Udah nggak Udah nggak ngerasain sakit Tapi Kalau Apa ya Keluhan saya Dari dulu itu Di antara tulang sama Tulang kaki Ini paha sama Pinggul yang Kayak gini ya Ini Pas kayaknya Pas tengah-tengah itu Kayak mungkin Kayak ada salah kecepit itu Memang Sambil sekarang Masih Saya rasakan Kalau saya Jalan kaki itu Lebih dari satu jam Karena kadang Saya pernah sampai Satu jam setengah itu Non-stop Istirahatnya ya Paling cuman Nyebrang jalan Kayak gitu Beli minum Beli minum Beli Itu istirahatnya kayak gitu Selebihnya saya jalan kaki Terus sampai Nggak terasa Lapan kilo setengah Satu jam setengahan lah Kadang ya Nggak nyampe Cuman Empat kilo Saya sampai jam Satu jam Karena nanjak Nanjaknya sedikit Tapi nanjak terus Itu juga bikin Saya Akhirnya Kayak sarafnya itu Kecepit lagi Kayak gitu Kalau udah kayak gitu sih Biasanya saya cuman Istirahat Nggak olahraga Nggak ngapa-ngapain Pokoknya Jalanin aktivitas Sehari-hari Nanti kalau udah Kondisinya Memang jatahnya Harus olahraga Kadang saya Saya nggak jalan kaki Tapi saya kerenang Karena renang kan Main di tangan ya Kayak kata Banyak kan main di tangan Walaupun di kayak kata itu Ada kayak Ada kakinya yang ngayun Tapi kakinya saya nggak ngayun Ngikutin alur aja Tapi tangannya yang Makanya Ini Tangan masih kayak singkong Duduknya Masih kayak singkong Tapi ya alhamdulillah Perut ini udah mulai Mengecil Ini tulang ya Tulang saya Kalau saya garis lurus Tarik garis lurus Udah rata dengan perut Walaupun ada buncit dikit Tapi ini buncitnya ya Kayak ya memang Kalau perut buncit tuh Memang nggak berkisah Cepet Dan butuh waktu Tapi saya udah ngerasain Saya pake baju Ini aja Dulu saya udah ngepress ya Sekarang udah Ini sisa segini Nggak saya Yoi serasa di jembang Seapa adanya Nah Ntar turun ke bawah Segini Ya terus kita Terus Seginilah Tiga sentian lebih Kanan kiri Jadi enam sentian Kalau saya ini Yang ini Lebarnya udah Harusnya kan segini Kalau seumpama Dibikin Press Seginilah kurangnya Iya bener Tiga senti Enam senti lah Kanan kiri Sambil kalian bisa Ini video yang Saya lakukan Berapa bulan yang lalu Sambil kalian lihat Kalian bisa bandingin Seperti itu Yang saya lakukan sih Menurut saya Sampai sekarang Masih aman Karena Mengurangi nasi Itu kan Tidak berarti Saya tidak Mengkonsumsi Karbohidrat Karbohidratnya Dengan cara lain Bahannya Kalau Saya pribadi Saya memenuhkan Berbadan Saya ini Yang kedua kali Diet ya Ini dulu Waktu saya Masih di Perusahaan tambang Saya juga Melakukan diet Tapi itu Lebih ekstrim lagi Karena Jalan kaki Satu jam Habis itu Habis buka puasa Shalat maghrib Shalat isa Terus pingpong Sampai jam 11 malam Kayak gitu Terus selama Tiga bulan Selama saya Ada di lokasi tambang Waktu saya pulang Istri saya mengizinkan Sudah kamu boleh makan Semaumu Tapi Sorenya wajib Olahraga Saya olahraganya dulu Tidak hanya Jalan kaki Tapi ya Jalan kaki Lari Jalan kaki Lari kecil ya Jalan kaki Lari Tapi banyak larinya Dulu Waktu Waktu Jatah cuti Juga sama sih Kayak gitu Kenapa saya Harus melakukan Kayak gitu Karena Ini Bukan Apa ya Atau Saya juga gak ngerti ya Memang atau Rezikinya kesel Atau gimana Pada saat Berat saya 130 itu Waktu saya Menikah pertama Dengan istri saya Itu gak hamil-hamil Terus istri saya Menyarankan Coba Kalau seumpama kamu Aktif olahraga Mungkin barangkali Kandungan spermanya Bagus Dan bisa cepat hamil Setelah itu Saya langsung Aku tak olahraga Gimana caranya Pokoknya olahraga terus Gak makan goreng Ya gorengan Iya sih Tapi gak makan nasi Sama sekali Tapi sayuran Daging Kayak gitu Saya makan Olahraganya juga kenceng Waktu saya masih ditambang Karena kalau ditambang Menu makanan Bikin gendut Otomatis Habis itu Pulang Saya memang sengaja Tiga bulan decide Saya baru pulang Biasanya cuma dua bulan Paling lama dua bulan Saya udah pulang Saya pulang Ya saya mau program itu Alhamdulillah tuh Saya di rumah itu Kurang lebih hampir sebulan juga Karena cuti roster saya Dua minggu Plus cuti Tahunan tak ambil Lima hari Atau enam hari Kayak gitu Jadi kurang lebih Hampir satu bulan Yaitu waktu mau berangkat ke set Istri saya hamil Nah Setelah itu Ya udah proses Karena istri saya hamil Cesar Saya juga gak bisa Maksain dia harus hamil lagi Karena trauma Terus sakitnya Minta ampun Yang dia rasakan Itu kan Kalau saya sebagai laki-laki Juga Walaupun pengen punya anak banyak Tapi pastinya juga Akan melihat Istri itu seperti apa Kalau dia gak mampu Ya kita gak usah paksain Dan kita Cuma bersyukur aja Sama Allah Kita masih dikasih Reseki yang berlimpah Terus Kita juga Saya sendiri juga Udah di Karunin anak Juga punya istri Juga Penghasilan juga cukup Ya Alhamdulillah Hanya itu aja Yang kita bisa Yang saya lakukan Ya Cuma bisa bersyukur aja Bersyukur Udah semuanya Udah Walaupun menurut saya sih Itu udah cukup banget Udah cukup Udah cukup Ya mungkin orang lain Bakalan pengen yang mengejar Yang cita-citanya Sampai setinggi langit Harus punya ini Punya ini Ya pada saat itu Ya kayak gitulah Nah Setelah saya pindah Setelah saya udah gak bekerja di tambang Saya naik lagi beratnya Kurang lebih sekitar Yaitu rata-rata Berat badan saya itu 115 sampai 125 Itu udah Kayak di video yang Saya selalu putar ini Ada di sampingnya ya Itu Kalian bisa melihat sendiri Perbedaannya Saya dengan yang dulu Kayak gitu Terus Istri saya menawarkan Mau nambah lagi gak anak Kalau semua mau nambah lagi Kan ini selama bertahun-tahun Istri saya gak ambil Istri saya gak Gak kabih Bener-bener gak kabih Ya kita melakukannya Biasa aja Normal di Waktu masa super Waktu masa super Juga biasa aja Gak terjadi Ambil Istri saya cuma bilang lagi Kamu masih ingat ya dulu Kalau semuanya mau hamil lagi Ya kamu harus aktif olahraga Oh iya Yaudah saya aktif olahraga lagi Mulai dari bulan Juli Saya aktif olahraga Sudah bisa turun sampai 100 Dari 125 Surun sampai 100 Alhamdulillah terus istri saya hamil Ya bener Istri saya hamil Berarti saya kurang olahraga Ya memang Rezekinya keseh Allah Jadinya Bayi yang ditempatin Saya tiba-tiba Sudah tidak berdudnit Ya kurang lebih sebulan kemarin Dan Saya tetap masih jalan Jalanin ini karena Terutama Untuk Kesehatan ya Jaga kesehatan Saya juga harus Terpulau makan Apalagi umur juga Udah di atas 30 Pastinya Ya mungkin Kalau orang lain bakalan Apa yang dia dapetin Pengennya ya Nyenyicipin sana Sini-sini-sini Saya kalau enggak Untuk tujuan untuk Bikin video Youtube Saya juga enggak Enggak mau Nyenyicipin makanan sana Yang seberlebihan lah Makan yang banyak Atau mukbang yang enggak Enggak ada gunanya Pastinya kalau saya makan Sesuatu Pasti ya harus ada gunanya Nah Badan saya udah Segini ya Saya pengennya sih Masih pengen nurunin lagi Kurang lebih di berat 68 lah Atau 70 68 Mungkin akan kelihatan Sangat kurus sekali Tapi Ya saya sih Ngerasa saya enggak Kelihatan Pucet atau Apa ya Ini kalau pucet sekarang Karena habis renaik Bisa kena air itu Memang kirut-kirut Saya enggak merasa Apa ya Kelihatan lebih tua Atau gimana Enggak juga Karena aktif olahraga saya Juga lumayan Olahraga kan Buat ngencengin Biar Kulitnya juga Kenceng Terus makanan saya Yang pulang makanan saya Kan juga enggak Yang terlalu banyak Daging-dagingan Lepokaburita yang berlebihan Yang banyak kan juga Sayur Buah Kayak gitu Jadinya mungkin Dari vitamin-vitamin itu Kan bikin Kulit saya juga enggak terlalu Kelihatan tua banget Jadi masih kita muda Ya mungkin Seperti itu aja Jadi Ini Saya ambil video ini Juga dari Video yang sudah saya upload Jadi Saya enggak merekayasa Video saya Yang saya bikin Mungkin bisa Ini juga bisa Apa ya Sebagai Motivasi saya sendiri Jadi Dari bulan ini Sampai bulan ini Saya bisa kurus Harapan saya Sekarang 90 bisa Turun ke 80 dulu Itu mudah-mudahan Bisa tercapai Dalam waktu 1 bulan Atau 2 bulan Juli, Oktober, November, Desember Bisa berat 80 Mudah-mudahan Desember Bisa beratnya Bisa 80 Dan Saya bisa aktif Untuk mulai nge-gym Buat Ngencengin otot Tidak hanya di rumah Jadi biar Biar ngencengin ototnya Biar kuat Dan ini bisa Yang masing Ini kan masih ada Yang lampir-lampir Itu bisa Terangkat Tapi kalau Kalau Apa namanya Yang lain Ya maaf Mudah-mudahan juga bisa Bisa turun juga Ya mungkin kayak gitu Saya gak ada Efek samping Alhamdulillah Sampai sekarang juga Flu apa segala macem Alhamdulillah juga Gak pernah ngerasain sama sekali Nyaman Terus Ya kayak gitu deh Ya mungkin kayak gitu aja deh Mudah-mudahan Cerita saya ini Bisa menjadi motivasi Buat teman-teman semua Yang pengen aktif Olahraga Buat kesehatan Buat jaga tubuhnya Buat Sebagai tanda bersyukur Kalau kita itu mendapatkan tubuh yang kuat Tubuh yang lengkap Kita harus jaga dengan baik-baik Kita gak perlu Bergaya hidup-hidup yang aneh-aneh Makan yang Yang aneh-aneh Yang harus Ini harus itu Ya kita harus Ya saya sendiri ya Makan itu apa adanya aja Santai Makan Mangelote Nanti di rumah juga Ngerebus sayuran Terus Nyambel Kayak gitu aja Enggak yang aneh-aneh Ya Suatu saat kan kita juga bakalan tua Bakalan ya Mungkin Digantikan dengan yang muda Dengan anak kita Jadi kalau kita terbiasa Mensyukuri Apa yang kita miliki Terus Tidak berlebihan Membeli sesuatu yang Tidak bermanfaat Apalagi terutama di makanan yang Ya kita Makan sesuai versi kita Kita bisa ngurangin Gak terlalu berlebihan Bisa untuk manfaat yang lain Ya itu jauh lebih baik Saya Pitas Putan Guru Di channelnya Jidin Bebeli Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati